bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam teman-teman ya jumpa lagi dengan saya Mbak Fongso, Sindi dan juga Sinta buat teman-teman semua mungkin banyak sekali yang kangen dengan Sindi dan juga Sinta jadi Sindi dan Sinta ini saya jemput pulang tadi sore kita sampai di rumah ini itu sekitar jam 4.30 kenapa mereka berdua pulang mungkin teman-teman bisa cek di video atau di channelnya Putri Wongso karena apa intinya Putri ini ulang tahun tetapi nangis minta dirayain sama Sindi Sinta akhirnya saya jemput Sindi Sinta akhirnya mereka berdua pulang nah terus gimana kabarnya Sindi Alhamdulillah sehat Sinta Alhamdulillah sehat juga enggak apa-apa ya kan masih lama itu ada bujik ujian sama komat kabarnya baik gimana selama disana betah apa enggak betah apa enggak itu Sinta itu Sinta kau jengar jengir jujur aja enggak apa-apa mayan kira-kira kan udah ngerasa ini dipondok nih kira-kira bisa enggak tahan satu tahun satu bulan satu bulan dua bulan satu tahun itu bisa Sinta bisa enggak tahu kalau enggak betah enggak apa-apa ini pulang lagi sini mudah-mudahan sih betah apa dimana selama disana aktifitasnya sehari-hari banyak mungkin Sindi dulu apa ya contohnya baca Al-Quran terus banyak belajar agama gitu bangunya harus pagi bangunya pagi jam berapa ada hafalan-hahfalan solat sunnah itu semua ya kan bagus tapi kan harus iklan sudah dijalani berapa hari kira-kira dua minggu ada nggak ngitung ada oh kalau nggak ngitung berarti betah sampai nggak inget sih kalau nggak betah tahan biasanya seminggu udah kayak lama banget gimana setelah sekian lama nggak masuk kamar ini rasanya senang apa biasa aja malam ini berarti kan kalian nginep di sini tapi besok pagi berangkat lagi mudah-mudahan nanti kalian bergerak jadi anak yang soleh jadi istri dari suami yang baik dan jadi istri yang baik ya kan yang menurut sama suami yang sesuai ah iya kan siapa tahu nggak tahu di pondok biasanya kan ada apa taruh-taruhan nanti nggak boleh pacaran jadi kalau suka sama laki-laki laki-lakinya yang masih taruh dulu tanpa pacaran terus nanti ngabarin saya ini cinta udah suka sama laki-laki Oh ya nggak apa-apa silakan kalau kita mau yang penting agamanya bagus karena saya nggak bagus jadi saya pengen kalian saya pengen tahu kira-kira kesedihannya apa di sana cinta cinta dulu satu kamar nggak satu kamar tapi kalau ketemu setiap hari enggak kan jam kelasnya beda kalau jam kelasnya beda kuliah ya ya ada pikat-pikat nggak ada nyapu ngepel itu bersih yang kamar mandi sini juga ya ikhlas itu nanti kamu sebentar doang karena ditungguin yang lain ngantri nah itu semanginya itu lama ngantrinya saya juga pernah kayak gitu dikerjaan nah terus kira-kira apalagi selain ngantri mandi tapi waktu awal-awal berarti gimana kan nggak biasa bangun pagi banget dibangunin harus bangun pernah dapat hukuman enggak pernah belum mungkin karena masih baru nah sini juga sama seperti itu enggak sukanya seperti itu kayaknya bukan enggak sukanya satu kamarnya Sinta ada yang masuk kali kenapa emang saya sentuh susah diatur ya Sinta kan kelihatan dari mukanya judes jadi mungkin dia yang merasa kamu nggak suka sama dia kamu kan kelihatan dari mukanya judes banget ini friendly ya kalau saya yang udah mengenal kamu saya tahu kamu baik tetapi kalau misalkan Cindy enggak baik semua orang taunya baik karena kenapa mukanya kalem begitu kita kembali meskipun tersebut kesehatan bodis ya kamu antagonis terus senangnya apa nggak mungkin nggak ada pasti ada senangnya apa Hai Sinta tuh suka solawatnya solawatnya yang suka sini enggak apa sini ada nada baru nada baru sedekan kalau orang tunduk itu kayak ya ya pakai lagu-lagu apa gitu nah kalau sini sukanya apa banyak teman kalau disini cuma berdua di kamar terus ya ya berarti kan jadi tahun yang sini yang tadinya enggak suka banyak teman jadi sekarang suka banyak temen Sinta yang bisa nyanyi-nyanyi nggak jelas di kamar mandi di mana sekarang nyanyinya ganti ada sholawatan di pondok sholatnya masih tepat waktu ya harus harus ada cerita-cerita apa selain itu cerita tentang kamu di pondok tapi kan cerita diceritain kayak gitu ya maksudnya cerita kamu sendiri beri apa gitu yang unik yang oh iya itu apa kalau ada kan kadang tuh ada taknya wali murid yang ngunjungin anaknya kalau misalnya tuh hari minggu itu kayak kegiatannya agak kurangin gitu kan orang-orang itu orang-orang itu pada kesitu terus tuh kadang ada yang kenal sengseng-sengseng tak kenal sama sini-sengseng dari YouTube ya terus minta foto bener-bener kayak gitu bener minta foto teman-teman kalian pada ngeliatin itu siapa sih kau dimintain foto malu tapi ada senangnya kan secara tidak langsung kan ih ada orang minta foto nih sama saya tapi ada ada malunya juga tapi nggak masalah misalkan sama guru-guru majinya sama pengurusnya tapi kalau misalkan nanti ada orang seperti itu lagi jangan ditolak tetap harus apalagi kalau pas lagi jarang jalan bareng ya tiba-tiba dimintain foto kamu enggak pernah mencoba berbohong misalkan tuh ini Sinta ya bukan gue ya siapa tahu demi menggendar dari kerisihan ya ini untungnya saya nggak ngomong kalian di pondok mana kalau misalkan saya ngomong kalian di pondok mana bisa-bisa yang punya anak dimasukin ke pondok situ biar bareng sama kalian selain itu ada lagi nggak tapi kalian sudah merasa agak berubah nggak ada perbedaan kalian nggak di diri kalian setelah mondok belum cindih cinta cindih belum jadinya bangunnya pagi-pagi pagi-pagi terus tapi aku nggak gitu kalau dibangunin terus sama satu kamu kalau saya kasih pertanyaannya ya Sinta Buat Sinta dulu nih Sinta kamu mau tetap mondok apa mau di rumah aja emang enakan di rumah ya kan terus 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 kayaknya aku emang orang menjadikan berdua aku kita lanjutkan mundok gitu ya sebelumnya nanti saya jelaskan kalau Cindy sendiri gimana sesuatu aja jangan-jangan ini betah di rumah tapi lebih enak enak disana nah gini ya teman-temannya Sinta ini kan orangnya memang seperti ini ceplas-ceplos tapi hatinya baik banget nah karena saya yang udah bareng lama buktinya Cindy bisa seperti ini juga kan tidak kita kelepas dari ajaran Sinta juga dulu perhatikan sini bisa baik berarti Sinta lebih baik Nah setelah Sinti menjadi baik sini juga udah mulai bisa Hai merubah Sinta menjadi lebih baik lagi jadi mereka budaya saling melengkapi melengkapi kalau saya disini hanya nyawang ya menonton kalau misalkan ada ada salah saya ngomong kalau bener ya Alhamdulillah Nah terus Mas Sinta ini kan memang kalau ngomong seperti itu teman-temannya jadi kalau teman-teman disini menganggap wih itu Sinta kok kayak gitu itu teman-teman salah karena Sinta memang orangnya begini gokil kalau bahasa sekarang Hai mungkin dipondok teman-teman juga seperti itu tapi buktinya dia petah ya enggak tahu si petah banget ya lucu lucu imut kayak bayi marmut dah di mana-mana siapa iel banget banget kalau cindil ini kalian nggak mau menyapa teman-teman itu banyak banget yang nanyain sini kemana sini kemana padahal lebih selesai Kak Sinta kepondok banyak banget yang belum siap ditinggalkan jauh online orang tiap hari bersama terus ditinggalin ke pondok ya kangen banget ini dengerin ini ya kalau saya memang kangen supaya dipayangin aja tiap hari bareng tiba-tiba ditinggal pergi Mondok Oh ya siapa yang enggak kangen pasti kangen Nah kalau kalian kan mungkin malah senang pergi dari sini jadi Alhamdulillah saya udah bisa pergi dari Mas Yoke di rumah ini itu ini itu dilarang misal padahal bisa lebih ini loh ya perhatikan sekarang udah bisa lebih baik nih karena tadi sini bilang masih lebih masih mending disini berarti kan bisa menyimpulkan Hai pergi dari sini ke sana paling tidak udah menyadari bahwa Hai apa yang saya lakukan disini itu demi kebaikan sindik bukannya disana lebih ketat lagi ajarannya atau Facebook ininya lah mungkin buat cinta atau sindik ya dua-duanya ini cinta dulu ada yang mau disampaikan ke teman-teman yang mau nonton mungkin pesan apa kalau misalkan jarang muncul itu kamu dulu deh saya saya diwakilin kasih tanjade ya nggak bisa berkata-kata diriku anjay bahasa Inggris kereta pokok Astagfirullah 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 oh enggak papa disana sih teman-teman gitu nggak bawa tetap lagi nah saya juga ini yang saya suka juga dari Sinta jadi walaupun dia udah monrok tapi dia nggak mau kelihatan ada perubahan misalkan Hai tadi saya udah suruh dia pakai jilbab mas tapi kata Sinta juga sindik katanya saya nggak mau berpura-pura berpura-pura nah maksudnya pasin biasanya mau berpura-pura saya begini ya begini aja nggak nggak usah sok alim nanti kalau misalkan udah saatnya juga saya akan pakai hijab terus kok Mas ya begitu itu yang saya suka dari sini dan Sinta dia nggak mau berpura-pura seolah-olah dari pondok terus rapet waktu itu enggak bisa nanti mungkin berjalannya waktu pada ngamuk celok ya ya udah mungkin teman-temannya mungkin nanti kalau misalkan diizinin pulang ya setiap satu bulan sekali pulang kalau bisa satu minggu sekali ya nanti satu minggu sekali dia pulang jadi mungkin videonya saya akhiri sampai disini apabila ada salah kata berlaku dan perbuatan dari kami kami disini mohon maaf yang sebesar-besarnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih